Ya gimana ya, para penduduk asli ini kan emang kebanyakan hidupnya dari berburu. Para pelaut dari Dutch East Indy inilah yang sebelumnya udah ada di Indonesia. Yang pertama kali udah lama ya kita gak bahas Australia. Bahkan seinget gue, kita tuh belum pernah bahas penduduk aslinya Australia. Baru bahas tikus-tikusnya sama kucingnya aja. Ya gue yakin lu pasti tau lah, kalau penduduk Australia sekarang tuh mayoritas orang-orang kulit putih. Yang aslinya adalah pendatang dari Eropa. Tapi kenapa bisa sampe gitu? Kenapa jadi bisa lebih banyak pendatangnya? Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas kenapa Australia isinya kebanyakan bule-bule. Kemana aboriginnya? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas pembantaian orang aboriginnya, yang gak manusiawi banget menurut gue. Sebelum itu kita bahas dulu kenapa orang-orang Eropa nih akhirnya bisa sampe di Australia. Kalau menurut Britannica, Australia mulai dikenal sama orang-orang Eropa tuh di abad ke-16. Waktu itu, orang-orang Portugis diduga kuat udah berinteraksi sama orang-orang asli dari Pulau Melville. Salah satu pulau di utaranya Australia. Bahkan, Portugis juga menjadikan orang-orang dari Pulau Melville ini sebagai budak. Dijual orang-orang ini. Dan gak cuma Portugis. Orang-orang Spanyol yang waktu itu udah mulai nyebar di Amerika Latin, mereka juga mulai ngadain ekspedisi ke barat. Ke arah Pasifik. Terus mereka juga sempet nyampe di wilayah kepulauan Solomon. Sama di beberapa pulau di Oseania. Termasuk pulau-pulau di deket Australia. Tapi di sini, Portugis sama Spanyol waktu itu belum ada yang nginjek benua Australinya. Pulau gedenya tuh, benua Australinya, belum ada yang nginjek mereka. Baru sekitarnya aja. Baru di awal abad ke-17, Belanda jadi negara Eropa pertama yang berhasil ngedudukin benua Australia. Para pelaut dari Dutch East Indy inilah yang sebelumnya udah ada di Indonesia, yang pertama kali mencapai Australia. Tujuannya ke Australia apa? Tujuannya awalnya ya eksplorasi aja. Dan abis dari Australia, mereka juga terus berlayar lagi. Sampai ke Pulau Tasmania, sampai ke New Zealand. Jadi ya beneran pengen eksplor aja mereka. Dan karena mereka nganggep daratan Australia tadi tuh mereka yang nemuin, orang Belanda yang nemuin, mereka akhirnya nyebut wilayah ini dengan nama New Holland. Ini enak banget ya main klaimnya ya. Asal ngerasa yang pertama nemuin, langsung jadi milik. Mantap, 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 mantap. Nah, di akhir abad ke-17, Inggris mulai ikutan ngirim ekspedisi ke Australia. Tapi baru di pertengahan abad ke-18, cerita-cerita tentang ekspedisi ke belahan selatan bumi mulai booming. Mulai viral. Nah, di sini, pemerintah Inggris mulai ngeliat potensi eksplorasi Australia buat ngembangin perdagangan di wilayah timur. Dan akhirnya dimulai tuh, ekspedisi gede-gedean menuju Australia. Sampai di sekitar tahun 1788, pemukiman orang Eropa di Australia mulai muncul. Terus, di tahun 1850-an, muncul kabar kalau di Australia ini ditemuin banyak tambang emas. Langsung ijo tuh orang-orang Inggris matanya di situ. Mereka kayak, Wow, bisa kaya nih kita. Pada mikir gitu lah kira-kira. Dan gara-gara penemuan tambang emas ini, diperkirakan 2% dari total penduduk Inggris waktu itu mutusin buat berlayar ke Australia. Buat nyari peruntungan di sana. Nah, perpindahan ini kemudian dikenal juga dengan istilah demam emas. Dan yaudah, makin rame deh itu pemukiman orang Eropa di Australia. Ditambah lagi, selama abad ke-18 sampai abad ke-19, banyak banget napi dari Inggris yang koloninya tuh dikirim ke Australia. Kalau menurut Ancestry, selama 80 tahun, ada sekitar 165 ribu orang yang dikirim ke Australia. Sampai akhirnya pengiriman napi ini dihentikan di tahun 1868. Nah, yang harus kita ingat di sini, Australia tuh kan bentuknya kayak satu pulau gede banget gitu ya, satu benua gitu, yang sebenernya bisa ditempatin banyak orang, kalau dilihat dari ukurannya. Tapi masalahnya, kondisi alam Australia yang tandus, kering, dan didominasi gurun, bikin gak banyak tempat di sana yang ideal buat dihuni. Gak banyak tempat yang ideal buat ditempatin. Terus, daratan Australia yang ideal buat jadi lahan pertanian juga relatif dikit nih. Lebih banyak tempat yang gak suburnya di sana. Makanya, persebaran penduduk di Australia, jadinya ya kayak di gambar ini. Kelihatan kan di sini kan, kalau wilayah Australia tuh paling banyak dihuni di daerah Tenggara, Barat Daya, sama sedikit di Utara. Kebanyakan di pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggir pantainya. Tengahnya kosong. Karena di tengahnya kebanyakan tuh gurun tandus. Kebanyakan daerah-daerah yang gak bisa ditinggalin. Nah, sumber daya yang terbatas di Australia ini, bikin koloni Eropa mulai menghalalkan segala cara buat nguasain sendiri sumber daya yang ada di sana. Orang-orang Eropa yang ngerasa sebagai penemu Australia, pengen nguasain wilayah-wilayah yang menurut mereka produktif. Apalagi, setelah tambang emas mulai ditemukan di sana. Mereka bener-bener gak mau tuh, ada orang lain yang ikut nguasain tambang emas selain mereka. Waduh, maruk ya. Oh iya, selain orang Eropa, orang-orang Cina juga waktu itu banyak yang nyari peruntungan dengan menjadi penambang emas di Australia. Tapi makin lama, orang-orang Cina ini malah dilarang nambang emas. Mereka cuma boleh kerja di perkebunan. Berasa berusaha disingkirin ya orang Cina ya disini ya. Dan gilanya lagi, gak cuma orang Cina, para penduduk asli Australia juga berusaha mereka singkirin. Nah, ini nih, mulai dibantai Aborigin disini. Australia menemukan perkebunan yang pertama yang menarik dan berat. Ada seri masyarakat yang tidak berbicara. Tapi, pembantaian Aborigin ini agak beda ya sama pembantaian-pembantaian dalam sejarah pada umumnya. Bedanya apa? Kan biasanya, pembantaian yang terjadi itu dilakukan dalam satu waktu dan ngerenggut nyawa banyak orang sekaligus. Biasanya. Nah, yang Aborigin ini beda. Kalau menurut data dari The Guardian, peristiwa pembantaian orang-orang Aborigin di Australia ini prosesnya panjang banget. Terjadi selama hampir satu setengah abad. Dari akhir abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20. Wah. Lama amat jer. Kalau menurut Prof. Lander Ryan, sejarawan dari Unicastal University, sekaligus pemimpin proyek penelitian tragedi pembantaian orang Aborigin, dia bilang, dalam kurun waktu itu, ada lebih dari 400 kasus pembantaian oleh koloni Eropa ke orang-orang Aborigin. 400 kasus pembantaian. Gila, 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 gila. Mat amat. Dan kalau menurut Britannica, motif para koloni Eropa ini ngebunuhin orang-orang asli Australia adalah karena ternak mereka selalu dicuri sama penduduk asli sana. Ya, gimana ya? Para penduduk asli ini kan emang kebanyakan hidupnya dari berburu. Terus setelah orang-orang dari Eropa datang dan banyak yang berternak di sana, mereka tetap nggak tahu tuh kalau itu adalah binatang ternak. Mereka taunya itu binatang yang lagi keliaran. Ya, tetap diburu sama mereka. Jadi, dari sudut pandangnya orang Aborigin, mereka nih berburu normal. Tapi, dari sudut pandangnya orang-orang Eropa, Aborigin nih maling. Ya, susah udah. Dan di sini akhirnya, malah orang Aboriginnya yang terusir dari tanahnya sendiri. Dan ini bikin mereka makin sering terlibat konflik sama para koloni Eropa. Ya, ini kan sebenernya sakit ya. Orang Aboriginnya cuma berusaha mempertahankan tanah mereka, tapi malah dianggap melakukan penyerangan. Dan langsung dibales pembantaian sama orang-orang Eropa. Gila lho. Galakan tamunya daripada tuan rumahnya. Terus, masih menurut Profesor Landel Ryan tadi, pembantaian orang-orang Aborigin Australia oleh koloni Eropa jadi makin parah setelah tahun 1860. Dari data yang dia kumpulin, setelah tahun 1860 tadi, jumlah kasus pembantaian dan jumlah korbannya tuh jadi meningkat drastis. Terus dia juga bilang, kalau setelah tahun itu, pembantaiannya tuh makin sistematis, makin rapi, dan makin kejam. Contoh, salah satu kasus pembantaian terkejam yang dia catat di penelitiannya adalah pembantaian sekelompok orang Aborigin yang lagi melakukan ritual keagamaan di sekitar tahun 1900. Jadi waktu itu, sekelompok orang Aborigin di Queensland Barat lagi melakukan ritual keagamaan sukunya. Dan pas ritualnya udah mau kelar, tiba-tiba mereka disergap sama orang-orang Eropa dari berbagai arah. Terus mereka ditembakin. Aduh, 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 gila, 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 dan kalau menurut ini kurang kejam, menurut Profesor Lander Ryan, di tahun sebelumnya, ada pembantaian yang lebih parah. Pembantaian yang lebih gak manusiawi. Gak manusiawi gimana? Jadi waktu itu, beberapa penduduk asli Aborigin di daerah Kimberley ditangkap dan dibawa ke luar kota dengan kondisi lehernya pada dirantai. Dan di sini, orang-orang Aborigin ini gak ada yang tahu mereka tuh sebenarnya mau dibawa kemana. Sampai akhirnya, di suatu malam, mereka disuruh berhenti dengan alesan istirahat. Dengan alesan rombongannya mau bermalam dulu. Nah, di sini, orang-orang Aborigin ini disuruh nyari kayu bakar dengan kondisi leher dirantai. Dan setelah mereka balik bawa kayu bakar, kayu bakarnya semua dikumpulin buat dibikin api unggun. So far sampai sini kan kelihatan normal ya. Bener, semuanya normal. Sampai gak lama habis itu, api unggun mulai nyala. Dan ada salah satu orang kulit putih yang nyiramin bensin ke tengah-tengah sama ke sekitar api unggun. Dan ini pastinya bikin api unggunnya jadi makin gede. Nah, di sini nih, part sakit jiwanya. Abis api unggunnya udah besar, tiba-tiba, satu persatu orang-orang Aborigin tadi dilempar ke dalam api unggun. Hah, gila. Dilempar, dilempar, dilempar. Kalau apinya ngecil, langsung disiram bensin lagi. Gitu terus, sampai akhirnya semua orang Aborigin yang dibawa tadi tewas semua. Dibakar semua. Ini kan berarti tanpa mereka ketahui, mereka ngumpulin kayu bakar buat ngebakar diri mereka sendiri. Sakit. Gila, 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 gila. Mereka ingin landa kita, dan untuk mendapatkan landa kita, mereka harus menghilangkan kita. Kami mempunyai kemampuan di landa karena, you know, kita memiliki semua tempat sakit kita, kita memiliki semua hal-hal kita di sana. Kita hidup di landa. Kita tidak akan menyerang landa. Landa adalah maka kita. Itu yang kita percaya. Dan kalau itu akan diperoleh dari kita, itu seperti diperoleh dari orang-orang. Terus, penelitian yang dipimpin Prof. Lander Ryan juga nemuin fakta kalau lebih dari setengah kasus pembantaian ini tuh dilakukan oleh aparat. Dilakukan sama polisi dan tentara. Dan di sini, para aparat ini juga gak jarang kerja sama bareng penduduk, pekerja, dan bahkan beberapa orang aborigin sendiri. Biasa yang aborigin ini mereka diancem nih. Bantuin kita ngebasmi mereka atau lu yang dibasmi. Ya akhirnya mereka mau lah ngebantuin. Di sini Prof. Lander Ryan juga bilang, Tujuan mereka jelas, mengusir orang-orang asli sejauh mungkin. Atau setidaknya memberi mereka pelajaran. Dan membuat mereka lebih mudah dipermudah. Speechless, menjer. Kelakuan pendatang loh ini loh. Dan yaudah, berkat pembantaian-pembantaian yang banyak banget ini, ini akhirnya bikin orang-orang kulit putih di Australia makin berkuasa. Apalagi setelah di tahun 1901, pemerintah Australia ngeluarin Immigration Restriction Act of 1901. Atau yang lebih dikenal dengan nama White Australia Policy. Atau kebijakan Australia putih. Kebijakan apa tuh? Kalau menurut Britannica, simpelnya ini adalah kebijakan yang bikin orang-orang non-Eropa gak bisa masuk ke Australia. Dan semua yang masuk ke Australia bakal dilihat warna kulitnya dan dites skill berbahasanya. Selain bahasa Inggris, mereka bisa bahasa apa lagi? Apakah bahasa Jerman, Perancis, atau bahkan Lituania? Itu dites. Dan pastinya aturan ini bikin orang-orang kulit putih jadi makin merasa berkuasa di sana. Dan di sini, rentetan pembantaian ke orang-orang asli Australia masih terus berlanjut sampai tahun 1930-an. Kalau menurut Australian Museum, sebelum masuknya orang Eropa ke Australia, diperkirakan ada sekitar 1-1,5 juta orang Aborigin di Australia. Ingat sekali lagi, itu angka sebelum orang Eropa datang. Setelah orang Eropa datang, di awal abad ke-20, jumlah jutaan tadi turun drastis. Jadi cuma sekitar 100 ribuan aja. Dan angka ini masih terus turun sampai pertengahan abad ke-20. Dari sekitar 1,5 juta jadi nyisa 100 ribu doang. Hampir abis anjir. Ya sebenernya, setelah Perang Dunia Kedua dan setelah kebijakan White Australia Polisi tadi dianggap ilegal di tahun 1970-an, sempat tuh jumlah populasi orang-orang Aborigin dan keturunannya meningkat lagi. Tapi tetap sampai sekarang nggak bisa nyentuh angka kayak sebelum mereka dulu dibantai. Dan ngaconya di sini, informasi tentang pembantaian orang-orang asli Australia ini, ternyata ini tuh kayak ditutup-tutupin gitu dari masyarakat Australia sekarang. Kalau menurut Prof. Lander Ryan, dia ngeliat banyak orang Australia yang nggak tahu soal cerita ini. Yang nggak tahu moyang mereka, leluhur mereka dulu ngebantai-bantaiin orang Aborigin. Kata dia, Mereka semua takjub, tapi juga takut mendengar sejarah kelab negara kami. Ya, kalau punya hati sih pasti ada berasa sedihnya ya. Tapi untungnya, Australia sekarang udah makin berbenah nih. Mereka udah makin sadar kalau ternyata hidup mengkotak-kotakan kelompok tuh nggak ada untungnya. Malah banyak ruginya. Makanya sekarang, Australia ini ngeklaim kalau diri mereka tuh udah jadi tempat buat siapapun. Termasuk di sini, tempat buat puluhan ribu keturunan Aborigin. Ya, untung deh ya. Bagus, 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 bagus. There was a national movement towards saying sorry. The Sorry Day movement. One of the big symbols of that movement was in 2000 when there was a mass march across Sydney Harbour Bridge. The biggest march in Australia's history. Oke, sekian Renewade Googling kali ini tentang kenapa orang Australia kebanyakan isinya bule. Kemana itu orang-orang aslinya? Ternyata dibantai. Sampai 400 kali lagi dibantainya. Gila, 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 gila. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang ada di video bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.